Halo semua, aku Elenora. Di video kali ini, saya mau menunjukkan cara menggunakan kamera iPhone untuk webcam dengan aplikasi Epoch Game. Saya mau kupas tuntas tentang webcam. Webcam adalah perangkat yang biasanya kita pakai untuk melakukan telekonferensi seperti pembelajaran jarak jauh, webinar, dan diskusi online. Semakin bagus kualitas webcam-nya, maka kualitas video yang ditampilkan semakin jenis. Nah, harga webcam ini tuh mahal. Jadi, kita tinggal menggunakan handphone untuk dijadikan webcam dan praktis tidak perlu beli webcam lagi. Sebelumnya, saya sudah mengupload cara menggunakan kamera iPhone untuk webcam dengan aplikasi Droidcam. Link ada di kolom deskripsi. Di video kali ini, saya mau menunjukkan cara menggunakan aplikasi Epoch Game di kamera webcam iPhone untuk Zoom meeting di laptop kalian. Mau tahu caranya gimana? Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Aylin Nolatan, dan tekan tombol bell untuk mendapatkan info terupdate. Download aplikasi Epoch Game di App Store. Jadi, aku cari Epoch Game. Yang atas ini versi gratis, yang bawah ini versi berbayar. Kalau versi berbayar tuh fiturnya lebih lengkap dan dikenakan biaya Rp 129.000 atau Rp 7,99.000. Jadi, aku bukai yang versi gratisnya. Memerlukan IOS 13 atau di atasnya. Kemudian, download Epoch Game untuk versi PC. Linknya elgato.com class Epoch Game dash download. Jadi, kita harus pilih produknya dulu. Pilih Epoch Game, karena saya pakai Windows. Harus menggunakan Windows 10 atau lebih baru. Untuk mendownload, tinggal klik tombol ini aja. Gampang. Setelah Epoch Game versi PC terinstall, install dulu. Nah, saya mau menunjukkan cara menggunakan aplikasi Zoom dengan output kamera Epoch Game. Konek kabel Lightning iPhone dengan kabel USB terlebih dahulu. Lalu, buka aplikasi Zoom. Aku join meetingnya dulu. Jangan lupa buka aplikasi Epoch Game di HP. Ini masih kamera bawaan webcam dari laptop. Untuk mengubah ke Apo Epoch Game, tinggal klik logo panah di sini. Lalu, pilih menu Epoch Game kamera. Dan hasilnya seperti ini, guys. Kamera bisa dibolak-balik, ya. Depan, belakang bisa. Wow, mantap sekali. Untuk Epoch Game versi gratis, resolusi kamera maksimal 640x80px. Dan fiturnya terbatas. Menurut saya, versi gratis sudah cukup. Oke, guys. Itu tadi cara menggunakan kamera iPhone untuk web game dengan aplikasi Epoch Game. Berserta cara menghubungkannya ke aplikasi Zoom. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya, Aaron Watan. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.